Hai guys, selamat datang ke Ask Denny Santoso episode ke-16 Wow, belakangan ini saya sering sekali membuat video ya Jadi di blog saya, saya postingnya juga bentuknya semakin banyak, semakin bentuknya video gitu Jadi ada Ask Denny Santoso, kemudian ada Daily Denny Santoso Yang menceritakan sehari-sehari, seharian itu saya ngapain aja gitu Jadi it's quite fun, saya mendapatkan banyak feedback dari situ Banyak yang tau-tau ngajakin interview dari majalah, kemudian ada yang minta training, in-house training Kemudian ada beberapa temen yang nggak pernah kontak, tau-tau kontak saya nanya digital marketing Jadi efeknya dari kegiatan seperti itu luar biasa sekali Bahkan juga dengan Snapchat, kemarin saya convert orang jadi dari Snapchat Kemudian kita lanjut ke dinner, kemudian jadi ikut workshop saya Jadi bahkan Snapchat aja bisa menghasilkan seperti itu Jadi video saat ini memang lagi tren banget Jadi kalau anda pernah ngikutin saya kemarin di Facebook Video is the next thing Karena apa? Karena menurut saya sih Semua orang itu suka menulis blog Paling nggak menulis blog, menulis status Padahal satu hal, yaitu orang Indonesia itu bukan orang yang suka atau bangsa yang suka membaca Beda dengan di luar sana Indonesia jarang membaca, tapi kalau disuruh nonton Itu nomor satu Karena nggak ada usaha apa pun tinggal nyalain, kemudian nonton gitu aja kan Jadi marketnya sendiri itu lebih suka nonton daripada membaca Kemudian kalau anda menulis status atau menulis sebuah blog Kompetitor anda banyak semua melakukan hal tersebut Nah kalau video kayak begini Ini masih agak jarang Jadi kalau misalkan anda membuat hal seperti ini enak banget Karena anda jadi sendirian Nggak banyak kompetitor Biarin aja yang lain masih pakai teks Anda sudah mulai dengan video Nah ini akan bagus banget Ya kedepannya pasti akan lebih banyak Tapi lebih mudah menulis daripada pakai video sih sebenarnya Untuk kebanyakan orang Karena apa? Satu hal sih seperti yang saya pernah buat di video saya yaitu Internal vs External Video ini tidak mudah dibuat oleh orang-orang kebanyakan Karena apa? Ngomong di depan kamera aja udah kagok, udah bingung, udah normal Udah nggak pede, udah keringetan gitu-gitu Nah halangan-halangan itu tidak mudah untuk dihindarkan Jadi kalau misalkan anda bisa melewati itu Nah itu the next Apa ya? It's the next big thing lah buat bisnis anda Itu keren banget lah pokoknya Oke kita masuk ke Asdeni Santoso Ini ada beberapa pertanyaan Gimana ya caranya biar Nggak bosen lihat uang kecil kan pengennya sekaligus besar Nah buat saya kan justru bagus nih kalau bosen lihat uang kecil Karena pengennya jadi besar kan Jangan berpikir bahwa Menabung sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit Saya nggak setuju sih dengan itu Karena dengan begitu adalah Anda menghalalkan kerja Ini gini ya Bukan salah Tapi anda jadi menghalalkan pekerjaan yang income-nya kecil Karena toh kalau dijalanin lama-lama jadi numpuk Jadi besar Saya sih nggak suka seperti itu Itu sama dengan dari Malang keluar rumah naik sepeda Nggak apa-apa kan dikayuh pelan-pelan lama-lama toh nyampe juga ke Jakarta Sementara yang naik pesawat udah Hai bye-bye gitu kan Jadi so different Kalau ada pesawat ngapain naik sepeda Kalau ada pekerjaan yang bisa menghasilkan lebih banyak Ngapain main yang kecil-kecil Itu tadi bedanya disitu Jadi Jangan berpikir bahwa Oh kecil lah dijalanin aja Ya kalau dijalanin Kalau nyampe Kalau nggak nyampe Anda baru menjalani sebentar Bunga bank naik Kemudian Ada inflasi Kemudian BBM naik Nggak nyampe-nyampe juga nantinya Jadi Mendingan sekaligus langsung mikir besar Atau waktunya juga sama Anda cuma punya waktu 24 jam sehari Ngerjain kerjaan kecil Ngerjain kerjaan besar Sama-sama 24 jam sehari Yang mendingan besar kan? Kayak gitu Berikutnya Kok katanya ketemu Cipeli dari Twitter Which is via digital marketing? Ceritain dong awal kisahnya gimana? Ini buat para Jomblo Yang masih jomblo Buat saya mencari cewek itu statistik Statistik artinya kalau misalkan saya cuma di rumah aja Menganggap diri bahwa digital marketer kerja lewat rumah Dan kemudian nggak ketemu orang sama sekali Ya sudah kan? Nggak ketemu orang ya berarti nggak bakal ada jodoh gitu aja Karena Sama seperti Anda mendatangkan traffic kemudian konversi di landing page Anda Kalau misalkan Anda mendatangkan 100 traffic dan konversi Anda cuma 2% Berarti dari 100 orang cuma konversi 2% Nah begitu juga dengan pacaran Pacaran kan nggak semudah itu Berapa banyak orang yang harus Anda temui Dan yang kemudian Anda tertarik Tertarik pun yang sana juga belum tertarik ya Jadi kalau Anda tertarik pun yang sana juga belum tentu tertarik dengan Anda Jadi konversinya berapa persen? Let's say ngomong lebih kerennya Konversi Anda baguslah Anda cakep, cantik, ganteng dan sebagainya Anggaplah konversi Anda 10% Yang artinya adalah Untuk mendapatkan 1 orang Anda butuh kenalan dengan 10 orang Bener kan? 10% Which is itu cukup tinggi banget Biasanya sih nggak sampai segitu Tapi ya 10% oke lah Asumsi Nah sekarang pertanyaannya adalah Kalau Anda lagi mencari Dalam waktu sebulan ini Sudahkah Anda berkenalan dengan 10 prospek baru? Calon-calon baru Kalau nggak, ya nggak ketemu Selesai Konversi 10% Akhirnya kepepet umur lah Kepepet umur siapa aja di convert maksa lah Misalkan seperti itu Kalau saya sih nggak Kemarin saya pakai Twitter Saya pakai Twitter Jadi waktu itu saya ada program Campaign begitu untuk menaikkan follower saya Setiap hari Itu saya dapat kira-kira 2000-3000 new followers Itu cewek dan cowok ya New followers Tinggal diseleksi dari situ satu-satu Begitu sudah ketemu Ya kita lakukan proses PDKT Which is PDKT saya waktu itu juga lewat digital marketing Bukan lewat digital marketing Lewat media digital juga Jadi ada konversi dari cold, warm, ke hot Saya pakainya dari Twitter mansion Ke DM, ke BBM, ke Skype Habis Skype baru ketemu Baru ketemu fisik Karena long distance Jadi memang ada step-stepnya sih Dan itu memang sudah diatur Stepnya seperti itu biar cepat Kalau misalkan Twitter, Twitter lewahan gitu ya Kelamaan Kan harus mendekat semakin ke hot Nah kalau namanya mendekat semakin ke hot kan berarti Dari yang public mansion ke DM Itu udah mulai private Dari situ baru ke BBM Ngomong di BBM lebih enak dong Daripada ngomong ke DM di Twitter Karena DM di Twitter ada batasnya waktu itu Saya nggak tau kalau nggak salah dalam waktu sejam cuma boleh kirim 25 message atau kurang lebih seperti itulah Nah dari BBM baru pindah ke Skype Nah Skype kan lebih enak nih Udah kelihatan mukanya Udah jelas nih Tapi kan nggak mungkin Kalau saya nih nggak mungkin Namanya pacaran lewat Skype langsung gitu Nggak pernah ketemu orangnya Saya nggak mau Terus Baru saya ke Waktu itu ke Singapura baru ketemuan Jadi prosesnya seperti itu Nah itu baru jadian di situ Cukup ya sampai situ Pacarannya pun juga lewat Twitter Setelah ketemuan Jadian itu pacaran juga lewat Twitter sih Jadi everyday kita nyalain Twitter Nggak Eh sorry Lewat Skype Kok lewat Twitter? Lewat Skype Kita lewat Skype Tidak melulu Harus ngomong begini Hadapan depan begini Hadapan depan begini Tapi Saya kerja Skype-nya saya nyalain Dia lagi belajar Skype-nya saya nyalain gitu Jadi kayak begitu lah Oke berikutnya adalah Gue minta saran dong Kan saya sudah punya Lime Ad Website Instagram Terus kan mesti buat konten biar menarik Terus mendatangkan traffic Menurut gue Denny Apa saya perlu hire orang Untuk update konten menarik? Buat saya sih Sebentar Konten menarik dulu Konten menarik itu adalah Konten yang menarik buat audience Jadi anda harus tahu Konten apa yang membuat mereka tertarik? Bukan ide kita Tapi kita nanya mereka Kira-kira problemnya apa? Konten akan menjadi menarik Ketika itu menyelesaikan problem dia Itu yang paling penting ya Kemudian apa perlu hire orang Untuk update konten? Kalau anda masih bisa melakukan sendiri Ya lakukan sendiri Kalau sudah Sudah nggak bisa Karena anda mau memikirkan yang lebih luas Ya hire konten Kalau di saya Saya hire orang konten Buat nulis tiap hari Karena kalau saya sendiri Banyak urusan begini Tiap hari nulis konten Itu kayaknya kurang Apa ya Konsentrasi saya agak kurang gitu Cuma saya sekarang lagi Membuat diri saya terbiasa Untuk membuat video lah Paling tidak 2 hari sekali Seperti ini Entah daily Denny Santoso Entah video as Denny Santoso Seperti ini Entah snapchat Pokoknya saya selalu create konten Dan personally buat saya adalah Saya orang konten Maksudnya gini Apapun yang lewat di saya Saya pengen membagikannya kepada audience saya Jadi saya memang kayak begitu Bahkan membaca buku pun Saya suka capture pakai snapchat Kemudian saya garis bawah di snapchat saya Kalau anda belum pernah add snapchat saya Add aja di account saya Denny Santoso Anda akan lihat bahwa Saya membaca buku pun Saya capture Saya bagikan Karena buat saya Saya nggak mau jadi gendong-gendong Diam begitu aja Karena kalau gendong-gendong begitu aja Isinya penuh air Habis itu penuh nyamuk lagi kan Saya nggak mau kayak gitu Saya mau jadi kayak selang aja Karena begitu selang ini Isinya saya alirkan keluar Saya mendapatkan banyak-banyak ilmu yang baru Dan Beberapa teman kemarin mengatakan Partner saya juga Teman-teman baik saya juga mengatakan Bahwa sejak Ngajar di Digital Marketing Workshop Badge 1 Sampai ke badge kemarin Badge 5 Badge terakhir Cara mengajar saya jadi lebih tajam Semua penjelasannya jadi lebih jelas semuanya Memang saya sendiri merasa bahwa Cara belajar terbaik adalah dengan mengajar Jadi enak banget dengan cara mengajarkan kepada orang Kemudian mendapatkan feedback pertanyaan segini banyaknya Banyak banget nih pertanyaannya seperti itu Itu juga pelajaran yang berharga sekali buat saya Jadi memang itu cara saya sih Nah Hire atau nggak? Up to you guys Tapi kalau saya, saya hire sih Kemudian Kode ini saya mau menanya Cara memberikan nilai lebih Pada suatu produk atau jasa Supaya bisa bersaing di pasar bagaimana? Contoh barangnya misalnya baju Target konsumen anak, muda, pria, dan wanita Thanks Nah Selalu orang mengatakan kan Kalau mau saingan 2 buah bisnis atau 2 buah produk Kasih edit value supaya menang Kita ngomong edit value-nya ini Gini Jangan berasumsi produk Anda mau ditambahin apa Kalau Anda mikir produk Anda mau ditambahin apa Akhirnya nggak ketemu Akhirnya nggak ketemu Yang harus Anda pikirkan adalah Customer Anda itu butuhnya apa sih sebenarnya? Butuhnya apa customer Anda? Jadi mikirnya bukan produk marketing Tapi audience marketing Jadi customer Anda ini butuhnya apa? Anda tambahkan itu di produk Anda Jadi mikirnya kayak gitu Kalau misalkan Anda mikirnya dari produk Sudah nggak ketemu nanti Mikirnya produk.. Mereka butuh apa dulu? Jadi kalau kayak begini Tanya dong mereka Butuh apa lagi? Selain baju dan sebagainya Mereka butuh apa lagi? Nggak selalu produk ya Bisa aja mereka butuh Misalkan di tempat lain kok Misalkan nih Customer servicenya jelek Atau saya pengen dilayani dengan lebih nyaman Itu contoh-contoh aja Kalau misalkan di workshop saya nih Value editnya adalah Kenapa saya bisa memasang harga yang cukup lumayan 10 juta kemarin itu Tetapi masih laku Dibandingkan dengan orang-orang yang Hanya membuat Harga-harga 2 juta, 3 juta gitu ya Harusnya lebih murah lebih laku dong Kenyataannya sih nggak Nah yang saya berikan adalah Satu Slogan kami adalah We teach what we do Jadi kami mengajarkan Apa yang kami lakukan Itu sudah pembeda banget Jadi di luar sana banyak yang ngajarin Tapi nggak melakukan Nah di tempat saya Bahkan ada DM Labs Kenapa disebut Labs? Karena tim saya pun Itu bereksperimen di laboratorium itu Bereksperimen Kalau sudah berhasil Dibagikan kepada membernya Nah kan keren banget Kita sendiri di dalam sini Membuat sebuah SOP Atau sebuah sistem Apa yang harus dilakukan Step by stepnya Semuanya kita rangkum dalam bentuk SOP SOP ini Yang akan menjadi materi juga Di dalam DM Labs Nah kan keren Anda bisa melihat secara langsung SOP yang sedang Saya dan tim saya kerjakan Nah workshopnya sendiri Memiliki sebuah value added Yaitu Saya mengajarkan Apa yang saya alami selama hidup ini Dalam digital marketing ya tentunya ya Apa yang saya lakukan Bagaimana menjual properti Cukup kencang kemarin Dengan email blast Personal branding Bagaimana membuat Bagaimana membuat duplikasi bisnis Sehingga saya memiliki Ada dunia fitness Ada supplier.id Ada properti Ada digitalmarketer.id Nah sistemnya seperti apa? Team buildingnya seperti apa? Nah di tempat lain Anda nggak mendapatkan itu Ya Anda mendapatkan materi dari orang lain Tapi di tempat saya Anda mendapatkan apa yang saya lakukan Sehingga dengan harga yang berbeda pun Orang tidak akan langsung meng-comparenya kan Seperti itu Jadi Saya memberikan value added seperti itu Nah kalau ini balik lagi ke sini Berarti Tanya aja Butuhnya apa selain itu Misalkan tips menggunakan baju Atau audiensnya apa ini? Kalau misalkan anak muda Pria dan wanita Apakah masih kuliah? Atau sudah bekerja? Nah kalau sudah bekerja Tentu ada tips-tips Misalkan Seputar Apa ya? Seputar dunia kerja Misalkan Nah itu bisa dieksperimen Kira-kira apa yang membuat mereka itu Lebih tertarik dengan Anda? Kuden ini saya mau tanya dong Pendapatku ini tentang e-commerce Berkonsep marketplace Apakah menurut kuden ini Kedepannya trend-trend Trendnya orang-orang Bakal lebih mencari barang berkonsep tersebut? Saya melihat di beberapa negara maju Contohnya Cina Orang-orang lebih mencari barang dari Taubau Apakah di Indonesia juga akan seperti itu? Yes, marketplace memang akan grow ya Jadi memang arahnya memang kesana Tapi don't worry Mikirnya gini aja Kalau semua orang aware akan digital Ya berarti Kalau Anda membuat sebuah bisnis digital Itu grownya udah jelas ke atas Kalau sekarang bisnis konvensional lagi turun Berarti kalau Anda masuk ke sebuah trend yang lagi turun Ya sudah, berat banget kan buat Anda Jadi, kalau saya mending melihat trend Begitu ketemu trend ikutin Trendnya lagi naik kok Nah, apakah mudah bersaing dengan marketplace? Jawabannya begini Apakah Anda mencari steak di food court Atau steak ke steak house? Ada food court tapi steak house juga lalu kan? Jadi Anda, goal Anda adalah Membuat bisnis Anda menjadi sebuah steak house Karena kalau Anda di food court Ya memang rame, tapi margin Anda kecil Anda akan lebih suka membuat sebuah restaurant steak house yang rame Dan kemudian Anda memfranchisekannya kan? Seperti itu Jadi Pola pikirnya seperti itu Kemudian, goal ini Gimana sih cara biar deket dan akrab dengan orang yang lebih sukses dari kita? Saya ingin sekali akrab dan bisa belajar langsung dengan orang yang lebih hebat dari saya Tapi bingung mulainya dari mana? Simple Biasanya kalau orang yang sudah hebat, sukses biasanya Ini ngomong dunia digital ya Kebanyakan mereka punya twitter, punya facebook dan sebagainya Anda sering-sering komen di situ aja Sampai orang tersebut Menyadari keberadaan Anda Itu yang paling penting Exist, Anda eksist Kemudian Mereka butuh apa? Anda bantu Mereka lagi nyari apa? Mereka bantu Mereka bertanya apa? Anda jawab Kalau perlu Anda ikut kelas-kelas mereka Ikut workshopnya Kalau di saya Saya punya banyak sekali teman-teman baru dari workshop Dan mereka jadi hangout bareng dengan saya Makan dengan saya Begitu ya Mereka sharing Mereka dapat ilmu banyak dari saya Dan saya juga belajar banyak dari bisnis-bisnis mereka gitu Jadi it's a mutual benefit ya Saya jadi tahu juga Saya jadi punya network juga Dan itu enak banget Karena nggak satu one-on-one lagi Karena It's like kayak Saya jadi tahu mereka Kebutuhan mereka apa Dan kalau ada teman lain yang misalkan butuh Atau punya solusinya Saya bisa You know Connecting Connecting kayak begitu Itu jadi lebih Enak banget Caranya kayak gitu sih Jadi bukan Balik lagi ya Mikirnya bukan dari Anda harus ngapain Supaya bisa deket It's a big no It's a product marketing Now it's audience marketing Orang yang Anda deketin butuhnya apa? Itu yang Anda bantu Jangan mikir Saya mau ngomong apa ya? Tanya dulu dong ke dia Tanya dulu Jawab kemudian Lanjutkan Kayak begitu Go Danny masih ngoding apa nggak? Kalau masih ngodingnya apa? Nggak Kayaknya saya sudah nggak ngoding Dulu ngodingnya cuma Setelah lulus kuliah kayak 2 tahun 2 tahun 2 tahun Sekitar itu Habis itu nggak Saya lebih suka marketing Digital marketing Kalau digital marketing Saya masih utak-atik sendiri Kadang saya masih Utak-atik Ngiklan Facebook sendiri masih Tapi untuk Google Saya sudah di handle oleh tim Untuk konten Beberapa website Konten di handle oleh tim saya Saya sendiri personally handle konten Dalam bentuk video Di digitalmarketer.id Dan di blog saya aja Jadi nggak terlalu banyak Cuman Strategi konten dan sebagainya Masih saya handle Jadi saya lebih handle ke big thingnya Jadi Perusahaan mau dibawa kemana Strateginya seperti apa Customer developmentnya seperti apa Itu saya yang masih handle Itu saya dan tim project saya Yang masih handle seperti itu Berikutnya kok ada workshop Facebook Mastery ya? Facebook Ads Mastery Yes Next month ya Next month di Jakarta Saya akan ada kelas Facebook Ads Mastery Selama 2 hari Jadi kalau Anda pengen belajar dari expertnya Bukan dari saya Yang ngajar bukan saya Ada teman saya yang lebih expert daripada saya Untuk Facebook Ads Itu akan.. Dia akan mengajar Selama 2 hari penuh Tentang Facebook Ads Jadi itu bakal.. Bakal keren banget deh Kemudian Menurut koko apakah Bisa kita selalu dalam kondisi prima? Kalau koko sendiri seperti apa aplikasinya? Saya sih mengusahakan selalu prima ya Saya.. Cuman kadang-kadang memang nggak bisa sih Namanya juga manusia ya Pasti ada up and down gitu Tapi saya juga pengen tahu sebenarnya Ini pertanyaannya kondisi prima dalam hal apa ya? Kalau dalam hal kesehatan Ya Diusahakan seperti itu Kemudian Apakah dalam kondisi mood atau fokus? Nah ini.. Ini pertanyaannya agak kurang jelas sih Kalau mood sih Sejak belajar NLP Tahun 2009 Saya.. mood saya nggak pernah terlalu Apa ya.. naik turun gitu ya Mood saya cenderung stabil Stabil bagus maksudnya Bukan stabil naik.. Stabil di bawah gitu Stabil oke Good Stabil good lah ya Jadi mood saya oke sih Jadi.. Saya nggak pernah namanya BT lah Apa gitu-gitu Itu tuh hal-hal yang.. You know.. Nggak penting banget lah buat saya gitu Berikutnya kalau mau belajar digital marketing gimana Dan daftarnya dari mana Silahkan datang ke digitalmarketer.id aja Atau Anda email ke tim saya di info at digitalmarketer.id Kita ada next month di.. Maret ya Maret ada di Surabaya Dan.. Mungkin akhir Maret atau.. Pertengahan April ada lagi di Jakarta Mungkin, masih mungkin itu Yang Maret udah pasti Cuman yang April masih belum Kita belum ada schedule Berikutnya adalah.. Coding ini lulusan IT kan ya Yes, saya lulusan IT Information system sih tepatnya Tapi tetap saya juga bisa coding kemarin 2 tahun pertama Terus belajar marketing Akun.. Akun investasi gitu-gitu nggak ya Saya belajar marketing banyak Saya juga belajar banyak hal Kayak NLP Kemudian saya belajar juga Forex kemarin Saham juga pernah Property juga pernah Saya belajar banyak hal sekali ya Di sana Karena saya pengen mengeksplore Apa ya hidup saya gitu Jadi jangan.. Cuman tau satu hal aja Kemudian udah itu aja Bahwa saya itu membosankan banget sih Jadi sekarang digital marketing Business gitu It's a fun journey Buat saya sih Kayak begitu semua itu Untuk bikin bisnis Kalau baca di buku-buku Kan perlu tuh Kode ini gimana? Saya baca banyak sekali buku sih Wait, I'll show you one thing Ini saya Bacanya di Kindle ya Jadi saya suka sekali dengan Dengan Kindle So it's a lot of books Ini lagi masuk antrian saya nih Yang belum kebaca ini masih banyak banget ya Seselara books Saya cukup cepat kalau ngebaca Jadi itu cukup banyak gitu Buku-bukunya Kemudian Kenapa saya milih iPad Pro juga? Karena jadi Kalau ngebaca itu jadi Lebih cepat Karena layarnya besar begini Ngebacanya jadi banyak kan Jadi lebih cepat aja Kalau baca di tablet Kemarin Saya pakai iPad Mini Ataupun di handphone Meskipun itu Note ya Galaxy Note Tetap aja terlalu kecil buat saya Pakai ini Ini lebih Lebih cepat Kalau buat saya untuk membaca Perlu nggak ya Misalnya ambil S2 Business Atau MBA gitu Tergantung Tergantung Bukan berarti MBA itu Baik atau buruk Kalau saya tergantung Saya personally Nggak bisa kalau disuruh sekolah Lewat Belajar lewat sekolah lagi gitu Sudah Buat saya membosankan banget Karena banyak sekali company Yang saya handle Tapi bukan berarti itu salah Jadi saya tidak mengatakan bahwa Harus seperti saya Atau nggak Tapi personally kalau saya Saya nggak perlu sih Saya nggak perlu Saya belajar dari banyak buku Kemudian saya connect ke banyak mentor Tapi kalau Anda cuma baca buku aja Nggak connect ke banyak orang Juga sama aja Saya membuka akses saya Ke banyak sekali orang Itu yang paling penting sih Buat saya Jadi saya punya insight Punya ide Kenalan dari Banyak-banyak mentor-mentor yang lain gitu Jadi Kalau perlu nggak ya It's depend on you Beberapa orang Ngerasa itu perlu Buat saya Nggak, saya nggak Nggak Kemudian terakhir adalah E-book dari digitalmarketer.id Bagus banget Oh pictures-nya beli Atau ada tim designer sendiri Kalau untuk pictures Kita beli Saya nggak mau bawa-bawa waktu Untuk bikin pictures ya Kelamaan nanti Kecuali yang bener-bener custom Buat iklan Misalkan iklan workshop Iklan tertentu yang Tanggalnya diganti Itu pun kebanyakan Beberapa Beberapa Gambar itu Kita bikinnya pakai Canva Canva.com Jadi lebih cepat juga Tinggal cari background Setting text-nya Selesai Udah gitu aja Kemudian tim designer Ya, saya ada tim designer Banyak sih Tim designer Karena kita juga mengerjakan majalah Juga kan untuk Sport Indo ya Untuk majalah Untuk fitness Jadi Ada tim sendiri sih Oke, itu aja guys Kalau ada pertanyaan Silahkan posting ke Facebook saya Di Denny Santoso Atau anda juga bisa posting ke blog saya Di DennySantoso.com Atau juga di ASFM saya Sampai jumpa di video saya tersebutnya Bye